Waduk Ria Rio yang direncanakan akan selesai tahun ini hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan. Dari awal pembangunannya, kondisi waduk saat ini sudah banyak berubah. Pembangunan waduk yang terpantau oleh tim BINUS TV kini sudah mulai bersih dari eceng gondok. Beberapa pekerja terlihat sedang bekerja untuk memenahi waduk tersebut. Beberapa alat berat juga terlihat di sekitar waduk. Bagian sisi barat dan selatan waduk Ria Rio juga sudah dibersihkan dan ditinggikan. Kawasan waduk Ria Rio merupakan proyek pembangunan hijau yang direncanakan oleh pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Joko Widodo. Waduk tersebut sebelumnya merupakan kawasan yang tidak terawat dan menjadi pemukiman liar bagi warga sekitar. Diharapkan warga Jakarta dapat menikmati ruang terbuka hijau di waduk seluas 26 hektare tersebut. Dan dapat menjadi solusi antisipasi bajar yang sering dirasakan warga kawasan Pulau Mas dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!